Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan membahas tradisi yang terusi. Peraturan Menteri Perhubungan berkaitan dengan larangan mudik. Hal ini mendapatkan reaksi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Hal ini diungkapkan oleh dosen sejarah Universitas Sanatadharma Yogyakarta, Silverio Raden Lili Aji Sampurno, yang ditulis oleh Aswad Nanda Pratama dari konpas.com. Lebih lanjut, dalam tulisan tersebut, istilah mudik berasal dari kata mulai di se, artinya pulang dulu. Dan dalam bahasa Betawi disebut dengan udik, yang artinya kampung, kemudian berubah menjadi mudik. Istilah mudik lebaran mulai populer sekitar tahun 1970-an. Makna dari tradisi mudik adalah pulang kampung halaman menemui orang tua untuk sembah sungkem dan bertemu sanak saudara. Mudik merupakan acara tahunan yang ada di Indonesia, yang memanfaatkan hari libur lebaran Idul Fitri yang berlaku secara nasional di Indonesia. Kini, sejak tahun 2020 lalu dilarang, dan tahun 2021 ini pun dilarang, dengan alasan utama penyebaran wabah COVID-19 yang masih ada, terutama di kota-kota besar, sebagai kota yang didatangi pemudik seperti Jakarta. Di sisi lain, mudik merupakan ajang silaturahmi dan melepas kerinduan kepada keluarga dan orang tua. Tradisi budaya ini sangat baik dalam menjalin hubungan sosial dan kekompakan di masyarakat Indonesia yang berbudaya gotong-royong. Tak jarang, Perbaikan Fasilitas Umum di Kampung, seperti perbaikan jalan, jembatan, pembangunan, serta kegiatan sosial lainnya, dibicarakan dalam mengisi acara mudik tahunan ini oleh warga kampung dalam rangka meningkatkan pembangunan di kampung. Secara ekonomi, mudik menjadi motor penyebar uang dari kota ke kampung-kampung. Itulah sedikit gambaran tentang kebaikan tradisi mudik. Tahun ini, pemerintah melarang tradisi budaya ini menyebabkan kesedihan mendalam yang dirasakan oleh salah satunya adalah Mang Asep, seorang pedagang warung kopi dari kuningan yang ada di Condet. Berikut adalah wawancara saya bersama beliau. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kalau lewat tahap, rasanya gimana gitu, Mas? Sedih. Mang, apa kabar, Mang? Lo lagi ngapain, lah? Aduh, ini Bang, habis telpon orang tua, sedih banget rasanya. Nggak bisa mudik, dilarang. Sedangkan orang tua, pengennya ketemu. Sudah dua tahun ini, Bang. Ya, mau bagaimana ya? Kita melanggar juga bagaimana? Tidak pulang juga bagaimana? Serba salah jadinya. Ya, mau tidak mau, hanya bisa berdiam diri, Bang. Diam hari. Biasanya kalau udik, lo ngapain sih, Bang? Kalau pulang kampung, saya di rumah, itu melakukan satu kegiatan. Pertama, kita berjaroh ke makam orang tua. Nah, bersilaturahmi, sesama keluarga, istilahnya, melepaskan kerinduan, sesama keluarga. Ya, nomor dua, untuk hiburan, kita biasanya, melakukan gotong royong, membersihkan saluran air, membersihkan jalan-jalan, yang banyak rumput-rumput gitu, mesti dibersihkan, biar terlihat, wah, enak gitu. Jika ada tamu dari Jakarta, lebih enak, bersih. Tapi kalau, tidak pulang kampung, ya, rakyat di sana sedikit, warga di sana sedikit, itu nggak bisa. Jadi, kelihatannya, kesannya, kotor. gitu. Momen yang paling, di hati itu, ketika, hari raya, kita, sujud, sungkem, di telapak kaki ibu. Melepaskan rasa rindu, melepaskan semua, yang ada unok-unok di hati. Gitu. Mungkin hanya itu. Tapi ya. Bapak, buat pemerintah, apa makin bawahnya? Solusilah, buat pemerintah, dari lu sebagai warga negara nih. Harapan saya, semoga wabah ini, cepat pulih kembali, negeri ini, normal kembali, biar kami bisa merasakan, seperti dulu lagi. Bisa mudik bareng, bisa melaksanakan, kegiatan-kegiatan, bersama, kotong royong, itu aja. Semoga tahun depan, bisa pulih, bisa normal kembali. Itu aja. Kalau pakai ikutan, secara prokes, ini prokes, kalau buat pulang gimana? Kalau prokes, saya pakai, masker, apa tuh namanya, hands hand teaser, udah itu aja, saling menjaga jarak, tapi, kami, kalau pulang keadaan, wabah seperti ini, tidak mampir-mampir, di pinggir jalan, yang ramai, atau, istilahnya berkerumun. Saya tidak. Berapa orang pulang kampung, harusnya biasanya nih? Biasanya, saya pakai motor itu, 10 motor. Kadang lebih, ya paling sedikit, 8 motor, berboncengan. Bawa siapa aja, emang biasanya, kalau berboncengan motor? Bawa teman, saudara, ya itu aja. Rata-rata ya, teman seperjuangan, sesama pejuang, warung kopi. Itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.